Ya, saya kasih pantun Buat penyemangat kita semuanya Boleh, boleh Jalan-jalan Cakup Lihat dong Begitu terang Cakup Tulia di Asia itu gemilang Wow Cakup Hati pun senang Berangkat Wah, pinter Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum Assalamualaikum Semoga Bapak Ibu Semoga Dalam kondisi yang sehat Mungkin kalau ada yang Lagi tidak sehat Semoga segera dikehatkan Amin Seperti sebelum-sebelumnya Saya rasa Bapak Ibu Sudah memahami Bagaimana Jalan-jalan Kelas ini Yaitu Kelas Manajemen Online Yang malam hari ini Ada Di Uniars Sebagai Dosen Pengampu Mata kuliah Kemudian Ada saya Yaitu Kulis Sebagai Dosen Koordinator Yang nanti Menemani Dari awal hingga Akhir Nanti juga ada Di Uniars Satu hal Yang Kita saya bantu Saya akan Menemani Sio Malam hari ini Bapak Ibu Mungkin saya Mengingatkan saja Untuk tata terkiris Dari kelas ini Ngomongan Bapak Ibu Menggunakan Nama Sesuai dengan Nama Lengkapnya Biar kami Tidak Menegak-negak Ini Bapak siapa Jadi Tak enaknya Ngomong Tidakkan Nama Sesuai dengan Kartu Tanda penduduk Tanjiman Tanjiman Semua Kemudian Disarankan Pakai Komputer Atau Laptop Yang nanti Bisa dipatang Virtual Dosen Bapak Ibu Kalau Diharapkan Kita Diharapkan Diharapkan Akan kita Diharapkan Melaksanakan Perkulian Dengan Aseksu Diharapkan Semuanya Menggunakan Pakai Nang Sopo Bapak Ibu Sementara Terlihat Serah Yang Komputer Ini Melihatnya Bapak Ibu Serial Jadi Mungkin Bisa Disari Tempat Yang Pencahayaan Bapak Ibu Biar Terlihatan Karena Kita Memang Kalau Ini Yang Diambilkan Video Pamerannya Jadi Ya Kelihatan Bagi Art Ada Kemudian Bapak Ibu Bapak Ibu Lagi Minimah Patung Hukum Ada Satu hal Yang Misalkan Harus Terpaksa Bapak Ibu Tidak bisa On camp Monggo Bisa Bisa Isi Milih Ketika Isi Mereka Di Perjalanan Menurut Kemudian Seperti Biasa Jika Bapak Ibu Belum Ada Kesempatan Untuk Berbicara Bisa Rai Misalkan Ingin Berbicara Jadi Biar Nanti Apa Dipersilahkan Untuk Berbicara Biar Juga Tidak Memotong Berbicara Terima 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 Semoga Bapak Ibu Bisa Mengikuti Diarapan Semua Pakai Virtual Debron Seragam Itu Agus Ditinggir Kalau Ibu Diharapkan Nanti Sampai Akhir Perpuliahan Bapak Ibu Tidak Ada Masalah Dan Juga Bisa Lulus Pada Masa Kulih Minus Kualangan Mau Lulus Amin Bu Kalau Remedi Nanti Bayar Lagi Mending Lulus Azen Bapak Ibu Tipsnya Adalah Kalau Misalkan Bapak Ibu Tidak Bisa Hatir Silahkan Izin Kepada Saya Karena Kehadiran Kita Catat Tidak 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 Seperti itu Mungkin yang bisa saya Sampaikan Untuk berikutnya Seperti biasanya Nanti akan ada Materi dari Isu Linar Kemalam hari ini Akan membawakan Materi Tentangan Keuangan Kemudian Nanti Ada Breakout Informasinya Dari Biliar Nanti Saya Bantu Untuk Breakout Kemudian Ada Tanya Saya Tanya Bisa Biar Biar Kemudian Mungkin Nanti Kalau Anda Yang Mau Tanyakan Silahkan Seperti itu Bapak Ibu Ada Yang Mungkin Mau Dikiran Bapak 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 Ada Ya Pak Lili Ijin Bertanya Oh Ya Selahkan Blu Ijin Untuk Materinya Sekarang Di Share Dimana Ya Bu Tadi Saya Coba Cek Di Canvas Tapi Tidak Ada Materinya Bu Iya Di Learning Bu Sekarang Sekarang Di Learning Ya Bu Begitu Selah Nganisman Online Tau Dari 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 Oke Baik Terima kasih Bu Baik Bapak Ibu Tidak Bertenang Tata Untuk Kita Memulai Perkula Malam Nanti Bapak Ibu Yang Tidak 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 Bu Lilis Suaranya Seperti Jauh Gitu Bu Lilis Mungkin Saya Perserahkan Langsung Bapak Ibu Yuniar Selamat Malam Semuanya Berjumpa Lagi Dengan Bu Yuniar Di materi Yang Berbeda Oke Jadi Materi Bu Yuniar Ini Adalah Manajemen Keuangan Ya Nah Untuk Manajemen Memang Lagi Aten Ini Pas Aten Oke Jadi Mata Bisa Bisa Terlihat Tidak Bisa Terlihat Oke Jadi Mata Kuliah Ini Nanti 3 SKS Berarti Kita Mulai Jam 1830 Sampai Jam 21 Ya Nah Untuk Materi Materi Bahan Kajian Yang Bu Yuniar Jelaskan Nanti Selama 7 Kali Temuan Itu Adalah Ini Konsep Dasar Ini Kalau Ada Beberapa Yang Memang Bu Yuniar Dua Bab Gitu Ya Dua Bab Itu Saya Jadikan Jadi Satu Ya Jadi Kalau Saya Coba Sesuaikan Dengan Apa Namanya Kelas Online Bagaimana Cuma 7 Kali Pertemuan Ini Secara Garis Besar Nanti Seperti Ini Jadi Untuk Konsep Dasar Manajemen Keuangan Bab Satu Dan Bab Dua Itu Saya Selesaikan Dalam Satu Kali Pertemuan Ya Jadi Agak Meskipun Dua Bab Tapi Materinya Apa Ya Masih Ringan Ya Karena Pertemuan Pertama Saya Kira Cukup Nanti Sampai Jam Sembilan Malam Kemudian Pertemuan Kedua Saya Dua Dua Bab Juga Ya Bab Tiga Rasio Keuangan Sama Nilai Waktu Uang Atau Time Value Of Money Kemudian Di Di Pertemuan Ketiga Itu Saya Menjelaskan Tentang Valuasi Sekuritas Jangka Panjang Yaitu Obligasi Dan Saham Serta Biaya Modal Itu Di Pertemuan Ketiga Kemudian Di Pertemuan Keempat Itu Hanya Satu Ya Bab Tujuh Teknik Penganggaran Modal Kemudian Pertemuan Kelima Itu Pengelolaan Modal Kerja Nanti Yang Kita Bahas Manajemen Kas Menajemen Biutang Dan Persediaan Kemudian Di Bab Sembilan Itu Kita Bahas Di Pertemuan Keenam Struktur Modal Dan Kebijakan Dividet Dan Yang Terakhir Pertemuan Ketujuh Itu Seberdana Jangka Menengah Dan Jangka Panjang Nah Untuk Referensi Saya Menggunakan Ini Buku Apa Namanya Berbahasa Indonesia Yang Soat Husnan Ini Juga Ada Buku Apa Terjemahan Ya Dari Eugen Brigham Kemudian Atmaja Sama Van Hon Ini Boleh Anda Gunakan Atau Anda Bisa Juga Menggunakan Literasi Yang Lain Sebagai Pendukung Ya Nah Untuk Nanti Juga Ada Apa Namanya Pendukung Berupa Jurnal Ya Yang Sekiranya Relate Disini Coba Bunya Lihatkan Disini Nah Ini Nanti Jadi Dua Jurnal Bunya Yang Sekiranya Relate Dengan Apa Bahan Kajian Yang Akan Kita Bahas Nanti Ya Oke Untuk Penilaian Penilaian Bunya Nanti Menetapkan Sesuai Dengan RPS Ya Yang Dikeluarkan Oleh Prodi Untuk Kuis Atau Tugas Itu Bobotnya 15% Ya Kemudian Kehadiran Itu 10% Unjuk Kerja Nanti Ada Tidak Murni Unjuk Kerja Ya Tapi Kayak Break Break Out Room Itu Saya Masukkan Disitu 20% Bobotnya Kemudian UTS 20% UAS 20% Dan Soft Skillnya 15% Gitu Ya Oke Kita Masuk Di Bab Satu Dulu Bab Satu Ini Sudah Kelihat Ya Masuk Di Konsep Dasar Manajemen Keuangan Jadi Apa Saja Yang Kita Bahas Yang Pertama Adalah Ya Gimana Oh Gak Ada Ya Yang Pertama Tujuan Perusahaan Yang Kita Tahu Tujuan Perusahaan Itu Pasti Apa Kita Mendirikan Usaha Itu Adalah Untuk Mencari Profit Ya Mencari Profit Atau Mencapai Laba Maksimum Untuk Apa Kemakmuran Pemilik Perusahaan Serta Menjaga Kelangsungan Hidup Perusahaan Jadi Kemakmuran Pemilik Perusahaan Kalau Ini adalah Perusahaan Go Public Pasti Pemiliknya Adalah Siapa Investor Ya Yang membeli Saham Kita Yang membeli Saham Emitten Kemudian Kemudian Kalau Perusahaan Ini Bukan Go Public Berarti Pemiliknya Adalah Yang jelas Adalah Pemilik Dana Ya Siapa Pemilik Dana Di Sebuah Perusahaan Kemudian Berikutnya Masalah Yang sering Dihadapi Oleh Manager Keuangan Yang pertama Adalah Apakah Investasi Tersebut Profitable Jadi Kalau Misalnya Kita Membutuhkan Dana Ataupun Kita Sebagai Orang Yang Memberikan Dana Kita Investasi Di Sebuah Perusahaan Emitten Maka Apakah Return Yang Didapatkan Akibat Kita Berinvestasi Itu Benar-benar Memberikan Profit Yang Sesuai Kita Harapkan Yang Kedua Kalau Nanti Kita Menjadi Manager Keuangan Atau Paling Tidak Nanti Sebentar Ini Kok Saya Agak Tidak Bisa Jalan Oh Ini Yang Kedua Adalah Dana Sumber Pembiayaan Itu Yang Diperoleh Dari Mana Kadang Kita Kalau Membuat Sebuah Usaha Itu Ada Beberapa Cara Ya Pengguna Apa Namanya Memperoleh Dananya Bisa Kita Dengan Cara Berhutang Menyimpulkan Hutang Ke Bank Gitu Ya Atau Kita Menerbitkan Obligasi Atau Bisa Juga Dengan Menerbitkan Saham Kira-kira Kita Yang Disini Sudah 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 Tau Perbedaan Obligasi Dan Saham Bisa Bu Yuniar Dibantu Apa Perbedaan Obligasi Dan Saham Mbak Siapa Ini Bu Wiji Mungkin Sukarelawan Kalau Perbedaan Obligasi Dan Saham Apa Kira-kira Kalau Menurut Saya Kalau Perbedaan Antara Obligasi Dan Saham Kalau Saham Memiliki Potensi Keuntungan Yang Tinggi Tetapi Resikonya Tinggi Terus Sedangkan Obligasi Menawarkan Pendapatan Tetap Yang Lebih Stabil Namun Memiliki Risiko Gagal Bayar Lebih Rendah Jadi Pada Intinya Perbedaan Pokok Dari Obligasi Dan Saham Kalau Obligasi Itu Adalah Surat Pernyataan Atau Bukti Hutang Sebuah Perusahaan Kepada Pihak Lain Tapi Kalau Saham Itu Adalah Surat Bukti Kepemilikan Jadi Kalau Namanya Juga Kalau Obligasi Hutang Itu Berarti Si Emitten Atau Perusahaan Yang Mengeluarkan Menerbitkan Obligasi Itu Wajib Memberikan Namanya Bunga Atau Kupon Kepada Investor Dan Ini Sifatnya Adalah Continue Jadi Kalau Misalnya Saya Punya Uang 10 Juta Gak Saja Biar Gampang Ngitungnya Bunganya 10% Berarti 1 Juta Nah 1 Juta Ini Harus Saya Bayarkan Setiap Bulan Dalam Hal Saya Ini Rugi Gitu Ya Emitten Rugi Maka Emitten Harus Tetap Harus Tetap Misalnya Labanya Turun Suatu saat Turun Si investor Tidak Mau Peduli Jadi Dia Harus Tetap Menerima Haknya Menerima Kupon Dari Obligasi Itu Namun Pemegang Obligasi Ini Tidak Boleh Memanage Memanage Perusahaan Tempat Dia Berinvestasi Karena Sifatnya Dia Memberi Hutang Nah Kemudian Kalau Saham Itu adalah Bukti Kepemilikan Jadi Kalau Misalnya Saya Punya Uang 10 Juta Kemudian Saya Investasikan Kedalam Sebuah Perusahaan Nah Maka Return Yang saya Terima Itu Namanya Bukan Bukan Bunga Bukan Kupon Tapi Disebut Dengan Dividend Nah Kalau Kita Punya Saham Maka Kita Berhak Memberikan Suara Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Ini Artinya Kita Boleh Memanage Kita Boleh Memberikan Advice Kepada Perusahaan Kita Boleh Memberikan Suara Kita Bisa Memberikan Ngarahan Mau Dibawa Seperti Apa Perusahaan Itu Agar Mendapatkan Profit Yang Tinggi Gitu Ya Jadi Kalau Dilihat Risikonya Lebih Berisiko Obligasi Atau Saham Ya Kalau Saham Ini Pada Saat Perusahaan Labanya Turun Maka Perusahaan Ini Investor Juga Harus Tahu Ya Harus Memahami Bahwa Dividen Yang Diterima Mungkin Nanti Turun Daripada Tahun Tahun Yang Lalu Jadi Kalau Dilihat Lebih Berisiko Mana Saham Berisiko Saham Ya Namun Returnnya Biasanya Lebih Tinggi Daripada Obligasi Ya Karena Prinsipnya Kan High risk High return Low risk Low return Jadi Kalau Anda Risikonya Tinggi Ya Biasanya Kalau Apa namanya Returnnya Tinggi Biasanya Risikonya Juga Tinggi Gitu Ya Berikutnya Yang Dihadapi Manager Keuangan Itu Adalah Mengukur Ya Berapa Besar Kas yang Harus Selalu Ada Jadi Kadang Kita Kan Kalau Kita Nyimpen Uang Di Dompet Terlalu Banyak Itu Juga Tidak Begitu Bagus Karena Ada Idol Cash Yang Menganggur Jadi Kalau Anda Nyimpen Duit 1 juta Di Dompet Akan Selamanya Tetap Menjadi 1 juta Tapi Andai Saja Uang 1 juta Itu Anda Depositokan Ya Atau Anda Belikan Obigasi Atau Anda Investkan Di Pembelian Saham Maka Uang 1 juta Mungkin Bisa Jadi 1 juta 500 1 juta 700 Dan Seterusnya Gitu Ya Nah Nanti Management Keuangan Ini Kita Akan Belajar Kira-kira Yang ada Dilaci Perusahaan Atau Ada Uang Kasih Yang Tersedia Itu Harus Berapa Ternyata Ada Cara Ngitungnya Sehingga Tidak Terlalu Besar Juga Tidak Terlalu Kecil Kalau Tadi Saya Contohkan Kasnya Terlalu Banyak Ya Resikonya Apa Ada Idol Cash Ada Cash Yang Menganggur Tapi Tapi Kalau Kita Didompet Sedikit Tapi Aset Kita Banyak Jadi Pernah Dengar Nggak Itu Ada Tuan Rumah Tuan Tanah Tanah Banyak Tuan Rumah Rumah Banyak Tapi Nggak Ada Duit Ya Itu Pun Sebetulnya Menurut Management Keuangan Tidak Begitu Bagus Karena Tidak Liquid Suatu Saat Bila Dia Butuh Uang Maka Tidak Cukup Sedia Ya Untuk Dibayarkan Mendanai Biaya-biaya Operasional Perusahaan Jadi Memang Harus Balance Bagaimana Caranya Nanti Akan Kita Belajari Ya Menghitung Cash Itu Idealnya Optimalnya Berapa Berikutnya Yang Dihadapi Oleh Manager Keuangan Itu Adalah Kredit Macam Apa Untuk Konsumen Kadang Pimpinan Kita Meminta Pendapat Ya Kalau Misalnya Kita Ingin Menaikan Penjualan Ya Dengan Cara Jual Tunai Kira-kira Gimana Kita Jual Tunai Itu Ada Kemungkinan Gak Jualan Kita Laku Keras Gitu Biasanya Gak Susah Gak Susah Jadi Untuk Meningkatkan Penjualan Biasanya Ini Yang Berhubungan Sama Kredit Itu Kita Memberikan Cara Kredit Misalnya Anda Ada Ada Pengen Beli Sesuatu Gitu Misalnya Harus Beli Tunai Kira-kira Orang Akan Mikir Tunai Duitnya Gede Tapi Kalau Ingin Membeli Barak Kemudian Dia Menawarkan Oh Bisa Akan Tidak Cil Ini Lima Kali Sepanyi Yang Sehingga Memancing orang Ya memang dengan cara kredit Nah sekarang apakah aman Kita menjual secara kredit itu Berapa Kredit maksimal Yang harus kita berikan kepada para Customer dengan cara Bagaimana dengan cara Berapa bulan harus sudah lunas Berapa Rangsangan Potongan biar dia Itu mau membayar sesuai Dengan jatuh temponya Nah ini pun apakah ada Tarang hitungnya ada Jadi kita pelajari nanti di Manajemen keuangan Sampai sini mungkin suara saya Masih bisa diterima ya Masih bu Masih bu Oke Berikutnya Manager keuangan ini juga Dihadapkan pada Berapa persediaan yang harus Dipertahankan Kira-kira kalau menurut Anda Bagus mana Stok di gudang itu Banyak Atau sedikit 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 ya Mungkin ada yang punya pendapat Harus banyak aja bu Karena kalau ada orang beli Nanti kita pasti punya Stok Ada gak yang punya pendapat Seperti itu Ada bu Tergantung dari Kebutuhan mana yang Permintaan yang banyak Jadi harus dilihat dulu Analisanya Jadi memang ini dilema ya Kita kalau Terlalu Terlalu Banyak Itu akhirnya Apa Ada biaya Untuk Penyimpanan Apalagi Sifat produknya Ini cepat Busuk Jadi kita harus Beli alat Untuk menjaga Apa namanya Temperatur Biar Suhunya tidak Terlalu ekstrim Gitu ya Nah ini butuh Dana Itu kalau terlalu Banyak Tapi kalau terlalu Sedikit Kelemahannya Apa Risikonya Kalau ada Yang beli Butuh Tiga Barangnya Cuma ada Dua Kemudian kita Telepon Kita butuh Ke supplier Saya peseni Gitu ya Tapi Barangnya baru Datang Sembulan kemudian Nah si customer Gak mau Dia butuh Tiga Adanya cuman Dua Maka dia Beralih ke Apa Supplier yang lain Nah ini yang Jadi masalah Nah sehingga Di mata kuliah Manajemen Keuangan ini Kita juga Menghitung Berapa sih Stok yang Harus Ada Minimal Harus Ada Berapa Unit Yang ada Di Di gudang Kita Kemudian Ada Masalah Juga Tentang Laba Laba Yang kita Peroleh Itu Dipertahankan Atau Diinvestasikan Atau Dibagikan Jadi Jadi kalau Begitu Bagian Akuntan Ini Sudah Menyelesaikan Sebuah Laporan Keuangan Dan Disitu Sudah Tertulis Kita Laba Besar Maka Pemegang Sahap Ini yang Langsung Lihat Bahwa Ini Pasti Sebentar lagi David Dividen Ini Akan Saya Terima Dengan Senang Hati Masih Bagian Saya Banyak Tapi Sebetulnya Tidak Harus Dibagikan Semuanya Ada Yang memang Harus Dibagikan Sebagai Dividen Dan Ada Juga Yang Harus Ditahan Di Dalam Perusahaan Untuk Ekspansi Perusahaan Di Periode Berikutnya Biaya Operasional Itu Bisa Kita Bayang Bagaimana Kebijakan Dividen Yang Optimal Jadi Manager Keuangan Itu Juga Dihadapkan Pada Kalau Laba Segini Berapa Dividen Yang Saya Berikan Dan Ingat Bahwa Dividen Itu Sebetulnya Tidak Harus Berupa Uang Cash Tapi Bisa Juga Pemberian Aset Atau Pembelian Saham Yang Sudah Ada Di Tangan Investor Itu Bisa Juga Seperti Itu Nanti Akan Kita Belajari Di Pub Yang Terakhir Oke Kemudian Sampai Disitu Mungkin Ada Pertanyaan Sebelum Ketugas Manager Keuangan Gak Ada Oke Oke Beralih Ke Tugas Manager Keuangan Manager Keuangan Itu Bertugas Secara Garis Besar Itu Ada Tiga Yang Pertama Adalah Use of Fund Itu Adalah Keputusan Investasi Kemudian Source Of Fund Itu Adalah Keputusan Pemenuhan Kebutuhan Dana Dan Yang Ketiga Itu Adalah Dividend Policy Adalah Kebijakan Dividend Apakah Dividendnya Diberikan 50% Dari Total Profit Yang Kita Dapatkan Ataukah Dengan Cara Kita Memberikan Aset Ataukah Dengan Cara Membeli Kembali Saham Yang Sudah Dipegang Oleh Para Investor Nah Kita Bahas Satu-satu Tugasnya Yang Pertama Adalah Use Of Fund Pengambilan Keputusan Investasi Pembelanjaan Sama Kebijakan Dividend Jadi Tujuannya Sebetulnya Tujuan Akhirnya Yang Harus Dicapai Dan Seluruh Keputusan Keuangan Ini Adalah Memaksimalkan Kemakmuran Pemegang Saham Yang Pertama Tadi Keputusan Investasi Investasi Keputusan Investasi Itu Adalah Bisa Dari Keputusan Alokasi Dana Kemudian Investasi Jangka Pendek Dan Investasi Jangka Panjang Nah Untuk Keputusan Alokasi Dana Ini Ada Yang Berasal Dari Dalam Perusahaan Jadi Kalau Kita Bikin Usaha Itu Dananya Bisa Dari Kita Sendiri Dari Modal Kita Sendiri Atau Bisa Jadi Berasal Dari Luar Perusahaan Contohnya Dari Luar Perusahaan Itu Adalah Dengan Cara Berhutang Ke Bank Atau Menerbitkan Obligasi Atau Bisa Bisa Menerbitkan Sahab Kemudian Yang Kedua Adalah Investasi Jangka Pendek Kalau Jangka Pendek Itu Berarti Usianya Umurnya Adalah Kurang Dari Satu Tahun Mentok Satu Tahun Contohnya Adalah Kas Persediaan Uang Kita Kita Berikan Sebagai Piyutang Ngutangin Orang Customer Kemudian Kita Berikan Sulat Berharga Sulat Berharga Ini Yang Sifatnya Jangka Pendek Kurang Dari Satu Tahun Kemudian Ada Lagi Investasi Jangka Panjang Itu Misalnya Kita Membeli Gedung Kemudian Peralatan Tanah Kendaraan Atau Aktifa Tetap Lainnya Itu Adalah Keputusan Investasi Kemudian Keputusan Pembelanjaan Nah Masalah Di Sini Adalah Bagaimana Pembelanjaan Kegiatan Perusahaan Yang Optimal Gitu Ya Kemudian Ini Mencakup Juga Bagaimana Mendapatkan Dana Untuk Investasi Yang Efisien Kita Dapatnya Dari Mana Kemudian Yang ketiga Koposisi Sumber Dana Optimal Harus Dipertahankan Jadi Sumber Dana Itu Kan tadi Bisa Ngutang Bank Kemudian Obligasi Bisa Juga Sahab Nah Kadang Apakah Semuanya Harus Obligasi Gitu Ya Ini Ternyata Bisa Dimix Kebutuhan Kita Misalnya 100 Juta Yang 10% Itu Untuk Kita Dapatkan Dari Ngutang Bank Kemudian Yang 45% Obligasi Dan 45% Yang lainnya Itu Dengan Sahab Itu Pun Juga Bisa Jadi Komposisinya Dari Mana Sumber Dananya Kemudian Apakah Perusahaan Sebaiknya Menggunakan Model Asing Atau Model Sendiri Kalau Model Asing Tadi Apa Namanya Hutang Kemudian Obligasi Sahab Model Sendiri Berarti Model Kita Ya Bagaimana Bentuk Insentif Terbaik Untuk Meningkatkan Prestasi Management Ini Masuk Di Keputusan Pembelanjaan Nah Kemudian Bisa Jadi Apakah Pengaruh Keputusan Pembelanjaan Perusahaan Terhadap Nilai Nilai Perusahaan Itu Dilihat Dari Mana Kalau Misalnya Anda Melamar Di Anda Ternyata Melamar Di Sebuah Perusahaan Dia Dibaji 10 Juta Ternyata Nilainya Kita Itu Tidak Sama Kalau Di Perusahaan Go Public Nilai Perusahaan Itu Dilihat Dari Jumlah Saham Yang Terjual Di Masyarakat Jadi Modal Sahamnya Dilihat Tapi Kalau Perusahaan Yang Tidak Go Public Belum Go Public Maka Nilai Perusahaan Adalah Dilihat Dari Berapa Rupiah Kalau Itu Dalam Betul Rupiah Berapa Rupiah Nilai Perusahaan Itu Kalau Dijual Itu Adalah Nilai Perusahaan Jadi Tolong Dibedakan Nilai Perusahaan Bagaimana Yang Go Public Itu Bagaimana Cara Kita Menghitungnya Dan Bagaimana Kita Menilai Sebuah Nilai Perusahaan Kalau Perusahaan Itu Belum Go Public Kemudian Yang Ketiga Adalah Kebijakan Dividend Tadi Bu Yunus Sebutkan Keputusan Apakah Laba Yang Diperoleh Perusahaan Itu Dibagikan Saja Sebagai Dividend Dividend Kas Atau Kita Beli Lagi Sahamnya Teresuribon Atau Laba Tersebut Sebaiknya Nggak Usah Diberikan Sebagai Dividend Tapi Ditahan Saja Untuk Investasi Di masa Mendatang Nah Untuk Perusahaan Yang Biasanya Itu Pertumbuhan Dalam Tahap Pertumbuhan Cenderung Untuk Tidak Membagikan Profit Itu Sebagai Dividend Tapi Dia Cenderung Menahan Labanya Dia Karena Memperlukan Apa Dana Interan Karena Perusahaan Sedang Bergembang Membutuhkan Dana Untuk Kegiatan Operasional Untuk Pembelajaran Investasi Nah Kalau Kita Berinvestasi Dalam Bentuk Saham Itu Pasti Nanti Ada Istilah Yang Namanya Agency Problem Apa Itu Maksudnya Jadi Ada Konflik Ada Konflik Antara Saya Sebagai Investor Dengan Manager Keuangan Karena Manager Keuangan Kita Pasrahi Untuk Menjalankan Usaha Kegiatan Kita Sehari-hari Maka Biasanya Kalau Kita Perusahaan Itu Dapat Profit Maka Manager Keuangan Pasti Ingin Mementingkan Tujuan Individu Jadi Misalnya Kita Profit Pasti Si Investor Kita Dapat Dividend Banyak Berharap Banyak Si Investor Tapi Manager Keuangan Biasanya Begitu Profit Itu Dia Mikirnya Begini Oh Ini Gajiku Tak Naikkan Dulu Gak Usah Begitu Dividend Dulu Tapi Gajiku Ini Tak Naikkan Dulu Mungkin Bisa Menjadi Konflik Antara Manager Keuangan Sama Kita Kita Sebagai Investor Sampai Sini Mungkin Anda Yang Ingin Didiskus Dulu Belum Ya Belum Ya Jadi Dari Penjelasan Saya Tadi Sebetulnya Management Keuangan Itu Apa Berarti Kegiatan Yang Diarahkan Untuk Dapat Sumbernya Itu Dengan Dana Yang Biaya Murah Dan Dana Tersebut Dikunakan Secara Efisien Begitu Efisien Begitu Apa Yang Ngirit Dengan Dana Tersebut Jadi Bagaimana Memperoleh Dana Dan Bagaimana Menggunakan Dana Dengan Cara Yang Efisien Untuk Management Keuangan Ini Sumber Dananya Ada Istilah Pembelanjaan Pasif Dan Ada Pembelanjaan Aktif Yang Pembelanjaan Pasif Itu Dineraca Terlihat Di Sisi Pasif Jadi Kalau Kita Lihat Dineraca Sebelah Kiri Aktif Aset Sebelah Kanan Ada Hutang Ada Jadi Di Sisi Pasif Ini Menghasilkan Struktur Finansial Atau Imbangan Antara Hutang Dan Modal Kalau Pembelanjaan Aktif Itu Terlihat Di Sisi Aktif Jadi Kita Belanja Belanja Aktif Belanja Beli Aktif Lancar Dan Beli Aktif Tetap Kalau Aktif Lancar Contohnya Apa Kita Beli Stok Jadi Kita Beli Persediaan Kita Pesen Ke Supplier Itu Masuk Di Aktif Lancar Sedangkan Untuk Yang Aktif Tetap Misalnya Beli Peralatan Mesin Gedung Tanah Itu Masuk Disini Jadi Pembelanjaan Aktif Tadi Sudah Saya Jelaskan Perusahaan Yang Go Public Nilai Perusahaannya Adalah Total Dari Seluruh Saham Yang Dia Miliki Dan Yang Tidak Go Public Adalah Sebesar Nilai Jualnya Nah Sekarang Setelah Kita Mengetahui Manajemen Keuangan Tujuannya Maka Kita Coba Belajar Sistem Keuangan Di Indonesia Jadi Dari Mana Uang Masuk Dan Uang Keluar Kenapa Kok Bisa Ada Investor Kenapa Ada Emitten Itu Sistemnya Seperti Ini Sebetulnya Secara Sederhana Ada Pihak Pihak Yang Surplus Dana Dan Ada Pihak Pihak Yang Defisit Dana Atau Minus Dana Orang Yang Surplus Dana Berarti Seperti Investor Dia Kepingin Dia Punya Duit Banyak Tapi Tidak Mau Mendirikan Usaha Dia Hanya Nitip Uangnya Saja Cukup Dia Kemudian Setiap Bulan Atau Setiap Tahun Dia Akan Menerima Dividen Kalau Itu Saham Dan Dia Akan Menerima Apa Namanya Kupon Atau Biaya Atau Bunga Bunga Obligasi Kalau Itu Adalah Obligasi Jadi Pihak Surplus Dana Punya Duit Banyak Tapi Tidak Mau Usaha Ya Nah Kemudian Ada Lembaga Keuangan Di Sini Dan Kemudian Lembaga Keuangan Ini Memberikan Kepada Pihak Yang Devisi Dana Contohnya Saja Pada Saat Kita Mau Utam Mau Beli Motor Pasti Duit Nya Bank Itu Dari Para Orang Yang Nabung Orang Yang Punya Deposito Nah Kemudian Masuklah Itu Dia Diberikan Kepada Kita Pihak Yang Devisi Dana Kemudian Kalau Misalnya Ini Sebelum Saya Ke Pasar Uang Dan Pasar Modal Kalau Pemodal Ini Ingin Melakukan Investasi Ada Dua Sebetulnya Ada Investasi Sifatnya Adalah Ada Aktifaril Ini Misalnya Kayak Orang Tua Kita Dulu Kalau Punya Duit Itu Jarang Sekali Dibelikan Ke saham Atau Obligasi Atau Sertifikat Deposito Tapi Lebih Suka Apa Investasinya Apa Kira-kira Bapak Ibu Kita Kalau Pengen Investasi Itu Dulu Yang Kita Tahu Pastikan Dibelikan Anah Gitu Kan Ya Kalau Ibu Ibu Kita Beli Emas Beli League Emas Atau Masuk Juga Di Aktifaril Ini Ada Bangun Pabrik Kemudian Bikin Produk Baru Kemudian Nambah Saluran Distribusi Misalnya Kita Cuman Punya Dua Gudang Kota A Dan Kota B Kita Lebih Laku Keras Lagi Kita Buka Di Kota C Misalnya Ya Nah ini adalah Dia lebih memilih pada aktifa real Kemudian kalau memilih aktifa financial Itu adalah bisa Ini yang kekinian ini Investasi kekinian ya Saham obligasi sama sertifikat deposito Apa bedanya nih? Deposito sama sertifikat deposito Mungkin ada yang tahu Apa bedanya ya? Kalau deposito saja Tidak pakai sertifikat itu Tidak bisa diperjual belikan ya Kalau sertifikat deposito itu Kalau kita mendepositukan uang kita Dalam bentuk sertifikat Beli SD ya Maka Sertifikat itu bisa kita Perjual belikan gitu ya Bahkan sertifikat deposito ini Bisa digunakan untuk Apa ya? Maharnika kayaknya ya Pernah tahu Bu Yunior nih Keren ya Pakai SD ini ya Nah kemudian kita akan Tahu disini ya Ada pasar kita Mengenal pasar keuangan di Indonesia Ada yang disebut dengan pasar uang Ada yang disebut dengan pasar modal Kalau kita bicara pasar uang Itu konotasi kita keba Kenapa? Karena namanya juga pasar Pasar itu kan bertemunya Penjual dan pembeli gitu ya Kalau namanya pasar uang berarti Apa? Penjual uang dan pembeli uang gitu ya Nah tapi sebetulnya Pasar uang itu tempat Terjadinya transaksi aset keuangan Tetapi yang jangka pendek Short term financial asset Nah terbentuknya pasar uang ini Dari mana ini Kok bisa ada pasar uang gitu ya Itu karena ada individu Si A, si B, si C gitu ya Atau perusahaan PT A, PT B, PT C Atau bahkan pemerintah Dan lembaga keuangan lainnya Contohnya Misalnya asuransi Persasuransi Kooperasi Dan lainnya Itu memiliki kelebihan dana Atau surplus dana Yang sifatnya sementara Ya karena jangka pendek Berarti kan sementara Sehingga dia memerlukan tempat Ya untuk berinvestasi jangka pendek Jadi orang-orang yang semacam ini Saya punya duit Saya mau investasi Tapi jangka pendek Saya gak berani kalau jangka panjang gitu ya Maka dia larinya pasti di pasar uang Gitu Kalau jangka panjang nanti Larinya di pasar modal Jadi kalau kayak Contoh saya ya Saya pengen investasi Saya orangnya penakut gitu ya Saya bukan orang yang agresif Dalam berinvestasi Pokoknya uang saya 1 juta Gimana caranya nambah gitu Gak perlu nambah banyak Gitu ya Karena saya khawatir Uang saya gak balik gitu ya Mau investasi tapi takut-takut Maka saya lebih memilih pasar uang Tujuannya apa pasar uang ini Itu adalah menjembatani proses pemindahan dana Dari pihak surplus ke pihak minus Pihak defisit Yang kedua Mendorong bentuk modal Jadi ada orang yang kelebihan dana Ada orang yang butuh dana Gitu ya Maka dana dari kita itu bisa dijadikan Modal bagi pihak yang defisit tadi Dan kemudian menciptakan harga pasar yang wajar Sehingga pelaku utama pasar uang itu adalah Bank komersial Berikutnya yang pasar modal Pasar modal Pasar Bertemunya penjual dan pembeli modal Berarti bertemunya orang-orang yang membutuhkan modal Nah Pasar modal ini Siapa yang pelaku utamanya adalah Pursa efek Indonesia Kalau dulu ada pursa efek Surabaya dan Jakarta Kemudian menjadi satu di Menjadi bursa efek Indonesia Nah Untuk apa ini pasar modal? Jadi pasar modal ini adalah Mewadahi Ya Mewadahi orang-orang yang membutuhkan dana Ya Misalnya PT A PT B PT C Sama-sama mereka ini membutuhkan dana Dan membuka dana Atau siapa saja menawarkan yang mau berinvestasi ke perusahaannya Dekatatan Dia memang harus Melaporkan ya Laporan keuangan Baik neraca Maupun laba ruginya Nah pasti si investor akan Melihat ya Saya mau investasi di PT A Pasti akan lihat nih Apakah perusahaan ini setiap tahunnya Selalu mengalami laba Atau bah Atau Perusahaan ini Kadangkala laba Atau kadangkala juga rugi Nah ini menakutkan ya Mengkhawatirkan Nah Yang cirinya pasar modal ini Adalah Biasanya orang-orang yang Agresif dalam berinvestasi Jadi berani Ya Nah kenapa? Karena dia berani Menginvestasikan Dananya Di jangka waktu yang panjang Gitu ya Nah kenapa orang lebih tertarik Di pasar modal Daripada di pasar uang Kira-kira apa? Kenapa kok saya itu Pengen nyimpen Duit saya Dalam waktu yang panjang Kalau yang ini kan Saya Lebih seneng Menyimpan duit saya Di Waktu yang pendek saja Karena saya khawatir Khawatirnya apa? Tahu-tahu nanti Tiga bulan lagi Duit saya Saya pakai gitu ya Nah kenapa kok Lebih tertarik di pasar modal Padahal waktunya lama Gitu ya Ada yang punya Kasih pendapat Kenapa ke orang Lebih suka ya Di pasar modal Kalau saya Lebih seneng Di pasar uang Siapa? Halo? Ya Pertama adalah Dia ini jadi Alternatif Menghimpun dana Selain sistem perbankan Ya Kalau kita tahu Di perbankan Itu kan memang Bunganya Kalau kita ngutang bank Itu dananya kan Bunganya kan memang Tinggi banget ya Belum lagi Syarat-syarat Untuk Melakukan pinjaman Di bank itu Terlalu banyak Ketentuan ya Terlalu banyak Persyaratan Kemudian yang kedua Kenapa Orang tertarik Invest di pasar modal Bukan pasar uang Itu karena Memungkinkan Para pemodal ini Mempunyai Beberapa Pilihan investasi Yang sesuai dengan Preferensi Resiko mereka Jadi kalau Kita tahu tadi Perbedaan obligasi Sama saham ya Dimana saham ini Mungkin returnnya Tinggi Tapi resikonya Juga tinggi juga Kalau obligasi Returnnya sedikit Tapi resikonya Juga kecil juga Nah maka Sesuai dengan Preferensi masing-masing Saya lebih condong Kemana gitu ya Saham atau obligasi Kemudian yang ketiga Itu daya tarik Likuiditasnya Ini bisa Ganti investasi Dalam beberapa saat Ya Yang tidak memungkinkan Kalau kita Investasi di Apa namanya Tanah Atau beli rumah Atau beli Apa namanya tadi ya Rumah tanah Atau apa Kebun Atau kudang Gitu ya Jadi Dari sisi perusahaan Yang memperlukan dana Ini Emitter berarti ya Dari sisi emitter Seringkali pasar modal ini Adalah Alternatif Pendanaan eksteren Dengan biaya Yang lebih rendah Dari sistem perbankan Nah itu Beberapa Alasan Kenapa orang itu Kok seneng Berinvestasi Di pasar Modal Nah kemudian Di pasar modal ini Kita mengenal Ada Saham Saham biasa Ada saham preferen Nah bedanya Apa ini saham biasa Sama preferen Kalau saham biasa Ini adalah Dividend Diterima nanti dia Ini kalau punya saham Di sebuah Emittance Ini tidak tetap Tergantung Keputusan RUPSnya Rapat umum Pemegang saham Tetapi Pemegang saham biasa Ini memiliki Hak suara Di RUPS Di RUPS Hak suaranya apa Hak untuk Memilih Komisaris Hak untuk Menentukan Kira-kira Berapa persen Profit yang kita Dapatkan Dividendnya diberikan Dividendnya diberikan Berapa persen Dari profit Yang sudah kita Dapatkan Nah ini beberapa Hak yang dimiliki Oleh pemegang Saham biasa Kalau saham preferen Ini adalah Sahamnya Saham ini Investor yang memiliki Saham preferen ini Dia akan menerima Dividend secara Tepat Tetapi Pemiliknya Tidak punya Hak dalam RUPS Nah ini adalah Perbedaan Pokok Perbedaan Prinsip Dari saham Biasa Dan saham preferen Kalau obligasi Tadi Bukan Bukti Kepemilikan Tapi Bukti Tutang Perusahaan Kepada Para Investor Ini bukan Breakout room Tapi Sebagai Apa namanya Mungkin Bisa Dijawab Kayak Kuis Bu Yunan Menanyakan Disini Apakah Ada Perbedaannya Atau Perbedaannya Apa Kalau kita Pengen Berinvestasi Di pasar Uang Dan pasar Muda Ditinjau Dari Definisinya Nanti Dari Jangka Waktunya Kemudian Siapa Perantaranya Gitu ya Kemudian Instrumennya Apa Kalau di Pasar Uang Itu Kita Menginvestasikan Uang Kita Bisa Dalam Bentuk Deposito Sertifat Deposito Falas SBPU SBPU Bukan SBBU Sulat Berharga Pasar Uang SBI Resury Bills Call Money Ini Saya Minta Coba Secara Acak Atau Sukarelawan Dari Bu Yunan Yang Jelaskan Tadi Kira-kira Tolong Dibedakan Antara Pasar Uang Dan Pasar Modal Atau Ini Nanti Dibuat Tugas Aja Kita Buat Tugas Aja Untuk Yang Ini Nah Nanti Ini Terutama Yang Poin 7 Yang Poin 7 Nah Tujuan Investasi Kalau Pasar Uang Tadi Kan Jangka Pendek Pasar Modal Tadi Jangka Panjang Nah Kira-kira Nanti Anda Ini Akan Mengenal Istilahnya Maintaining Wealth Dan Generating Wealth Nah Itu Bedanya Tujuan Investasi Di Pasar Uang Dan Pasar Modal Tolong Nanti Dibedakan Nah Kemudian Pasti Ada Keuntungan Juga Pasti Ada Risiko Selain Keuntungan Keuntungan Yang Bisa Kita Perolah Di Pasar Uang Dan Keuntungan Di Pasar Modal Tentunya Risikonya Apa Kalau Pasar Uang Itu Kalau Karena Jangka Pendek Mungkin Risikonya Kecil Ya Tapi Juga Risikonya Gak Enaknya Lagi Apa Bunganya Rendah Itu Ya Kalau Di Pasar Modal Risikonya Apa Kita Butuh Waktu Yang Panjang Ya Agar Uang Uang Pokok Kita Itu Bisa Kembali Ke Kita Itu Butuh Waktu Yang Agak Lama Apalagi Risikonya Juga Lebih Lebih Tinggi Kenapa Kira-kira Keuntungannya Kalau pasar Modal Tadi Return Gede Oke Ini Bab Satu Kita Masih Ada Lagi Bab Dua Mungkin Sebelum Saya Ke Bab Dua Ada Yang In Ditanyakan Atau Pingin Didiskus Bu Saya Mau Jim Bertanya Bu Pertanyaan Saya Mengenai Saham Kan Sering Tunggu Rapat Para Pemegang Saham Itu Sering Ada Bahasa Yang Pemantauan Khusus Itu Maksudnya Seperti Apa Minta Tolong Dijelaskan Terima Kasih Pemantauan Khusus Jadi Kadang Kita Di Bursa Efek Itu Ada Pada Saat Aipo Apa Namanya Peluncuran Saham Yang Pertama Itu Kita Memang Membutuhkan Beberapa Banyak Apa Pihak Yang Memerantarakan Jadi Ada Biaya Emisi Nah Pada Saat Ada Masalah Ya Masalah Kadang Kita Ini Membuat Sebuah Mempublikasikan Ya Pesaham-saham Yang Kita Butuh Dana Itu Ada Kecurangan Ada Kecurangan Kemudian Ada Lagi Kecurangannya Dalam Bentuk Apa Dalam Bentuk Memanipulasi Laporan Keuangan Yang Kita Kita Sajikan Di Bursa Efek Jadi Tujuannya Memang Antara Tujuan Kita Untuk Menunjukkan Kepada Para Investor Itu Biasanya Beda Kepentingan Kalau Di Pajak Kita Bikin Laporan Keuangan Kalau Di Pajak Kita Usahakan Gimana Caranya Laba Kita Kelihatan Kecil Agar Apa Agar Pajak Kita Bayar Nanti Tidak Terlalu Besar Tapi Di Sisi Lain Pada Saat Kita Ingin Ibaratnya Merayu Para Investor Agar Mau Berinvestasi Ke Kita Itu Kadang Ada Usaha Usaha Untuk Memanipulasi Dari Apa Namanya Laporan Keuangan Yang Kita Berikan Gitu Kira 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 Baik Bu Berarti Kalau Misalkan Ada Tulisan Pemantauan Khusus Itu Apakah Sahamnya Suatu Saat Bisa Dijual Atau Bisa Hilang Bagaimana Bu Menurut Bu Kalau Ada Seperti Itu Biasanya Dia Akan Tidak Diperbolehkan Dulu Untuk Menjual Sahamnya Ke Masyarakat Gitu Gitu Bu Wijia Baik Bu Terima Kasih Oke Oke Kita Ke Bab Dua Sebentar Bab Dua Ini Sudah Saya Oke Ini Jadi Bab Dua Kita Masuk Di Laporan Keuangan Arus Kas Dan Pajak Jadi Ini Yang Saya Katakan Tadi Pada Saat Kita Ini Saya Sebagai Emitten Kemudian Saya Memang Harus Menunjukkan Forman Saya Ibaratnya Orang Mau Dilamar Itu Harus Menunjukkan Bahwa Dirinya Itu Menarik Seperti Halnya Dengan Perusahaan Emitten Dia Harus Menunjukkan Bahwa Dirinya Itu Menarik Ya Agar Apa Agar Agar Sahamnya Itu Terbeli Dia Ada Banyak Investor Yang Mau Membeli Sahamnya Gitu Nah Berarti Laporan Keuangannya Harus Manis Harus Cantik Harus Kasnya Juga Harus Cantik Nah Hubungannya Apalagi Sama Pajak Nah Untuk Bisa Melihat Perusahaan Ini Layak Nggak Kita Beli Sahamnya Nanti Kalau Misalnya Ada Pimpinan Anda Meminta Tolong Pada Anda Saya Mau Investasi Saham Ini Kira-kira Gimana Saham Ini Cuan Nggak Gitu Ya Itu Kita Pelajari Coba Di Sini Kita Coba Lihat Kinerja Dari Perusahaan Itu Ya Kinerja Perusahaan Bisa Dilihat Dari Laporan Keuangannya Jadi Laporan Keuangan Itu Atau Laporan Tahunan Di Sini Atau Annual Report Itu Adalah Laporan Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Terutama Untuk Para Pemegang Saham Nah Laporan Ini Memuat Apa Memuat Laporan Keuangan Yang Terdiri Dari Biasanya Dari Neraca Atau Sering disebut Dengan Posisi Keuangan Kemudian Laporan Labar Regi Kemudian Labad Ditahan Atau Laporan Perubahan Modal Ya Atau Sering Perubahan Komposisi Modal Kalau Itu Adalah Apa Namanya Dalam Bentuk Perusahaan Ini Terdiri Dari Investasi Investasi Saham Kemudian Yang Keempat Adalah Laporan Arus Kas Nah Coba Kita Lihat Satu-satu Neraca Itu Bagaimana Nah Neraca Itu Menunjukkan Apa Namanya Posisi Ya Posisi Keuangan Sebuah Perusahaan Sebelah Kiri Itu Menunjukkan Sisi Aktifan Ya Dan Sebelah Kanan Itu Utang Dan Modal Jadi Ada Yang Mengatakan Bahwa Neraca Itu Potret Potret Posisi Keuangan Kalau Misalnya Sebuah Perusahaan Itu Misalnya Ya Aktifannya 500 Aktifah Itu 500 Maka Disitu Ada Hutang 250 Maka Modalnya 250 Jadi Memang Harus Balance Itu Penampakan Yang Ada Di Neraca Kalau Pengen Tahu Disini Neraca Kalau Kita Lihat Sebelah Kiri Itu Adalah Harta Atau Aset Terdiri Dari Aset Lancar Dan Aset Tetap Urut 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 Disini Adalah Sesuai Dengan Liquiditas Jadi Semakin Liquid Sebuah Akun Yang Ada Di Dalam Neraca Itu Dia Sifatnya Adalah Liquid Berarti Bisa Cepat Diubah Dalam Bentuk Uang Kas Nah Kalau Yang Bawah Ini Ini Semakin Sulit Diubah Dalam Bentuk Uang Nah Setiap Aset Tetap Itu Di bawahnya Pasti Ada Akumulasi Dan Amortisasi Penyusutan Nah Bedanya Apa Ada Yang Tahu Akumulasi Sama Amortisasi Bedanya Apa Kalau Akumulasi Akumulasi Penyusutan Atau Depresiasi Itu adalah Menyusutkan Aktifat Tetap Yang Berwujud Apa Depresiasi Itu Adalah Penurunan Nilai Jadi Misalnya Kita Beli AC Pasti AC Itu Di Tahun Kedua Tahun Ketiga Pasti Mempunyai Nilai Yang Semakin Berkurang Kenapa Karena Kita Pakai Nah Biasanya Aktifa Aktifa Ini Akan Kita Apa Kita Beri Umur Ekonomis Namanya Jadi Kalau Si AC Pasti Nilainya Empat Tahun Selama Empat Tahun Dia Tidak Punya Nilai Maka Setiap Tahun Harus Disusutkan Harus Ada Nilai Penurunan Empat Juta Di Tahun Kedua Turun Jadi Tiga Juta Tahun Ketiga Jadi Dua Juta Tahun Keempat Satu Juta Terus Habis Gitu Ya Nah Kemudian Di Pasifai Ini Ada Kewajiban Ini Pun Calaman Yusun Ya Likwiditas Semakin Hutang Itu Cepat Harus Kita Bayar Maka Semakin Di Atas Dia Tempat Kemudian Disini Ada Ekuitas Atau Modal Modal Saham Biasa Artinya Perusahaan Ini Didanai Oleh Saham Saham Yang Dijual Kepada Masyarakat Ini Dia Lo Jual 50 Juta Lembar Gitu Ya Lampai Ditahan Berarti Lampai Yang Tidak Dibagikan Sebagai Dividen Gitu Ya Ini Adalah Penampakan Neraca Nah Dari Neraca Tadi Kalau Misalnya Pimpinan Anda Meminta Kira-kira Kalau Neracanya Seperti Ini Ini Artinya Gimana Ya Gitu Ya Nah Ada Beberapa Analisa Yang Bisa Kita Ambil Kalau Kita Lihat Dari Neraca Ini Bisa Kita Itu Apa Gitu Ya Yang Pertama Kita Bisa Ngitung NWC NWC Itu Networking Capital Dari Mana Itu NWC Itu Adalah Dari Aset Lancar Dikurangi Utang Lancar Jadi Kalau Ada Orang Ngomong NWC Itu Saya Punya Aset Aset Yang Bisa Segera Diuangkan Gitu Gitu Kita Kita Naikkan Misalnya Apakah Efeknya Penjualan Kita Naik Pada NWC Kalau Pengen Tahu Efeknya Berarti Kita Harus Menghitung NWC Saat Ini Dengan NWC Tahun Yang Lalu Gitu Ya Dari Soal Kita Ini Kalau Pimpinan Kita Ngomong Kira-kira Layak Enggak Ya Kalau Kita Mau Beli Beli Saham PT Aliet Food Produk Ini Gitu Ya Maka Kita Lihat Di Sini Dari 2022 690 2001 590 Jadi Naik Gak Dari 21 Kedua Dua Naik Ya Naik Ya Ini Artinya Apa Kalau Naik Kita Bisa Memberi Masukan Apa Pada Pimpinan Kita NWC Naik NWC Naik Berarti Aset Lancar Perusahaan Ini Meningkat Daripada Liabilities Nya Daripada Utangnya Gitu Ya Artinya Apa Kalau Naik Ini Terjadi Apa Asetnya Lebih Banyak Berarti Liquiditas Perusahaan Ini Lebih Lebih Banyak Sehingga Apa Kira-kira Kita Bisa Memberikan Masukan Kepada Pimpinan Kita Gimana Beli Gak Gitu Ya Kemungkinan Kalau NWC Naik Berarti Liquiditasnya Bagus Perusahaan Semakin Bisa Untuk Tersedia Uang Yang Cukup Ya Untuk Membiayai Kegiatan Operasionalnya Nah Itu Satu Dari Neraca Kita Bisa Ngitung NWC Kemudian Apalagi Yang Bisa Kita Hitung Itu Adalah NOWC Net Operating Working Capital Jadi Kalau Misalnya Apa Si Efeknya Kalau Ada Peningkatan Penjualan Apa Efeknya Terhadap NOWC Nah Rumusnya Rumusnya Itu Hampir Mirip Ya Hampir Mirip Dengan Yang Sebelumnya Ini NWC Tetapi Tetapi Kalau Yang NOWC Ini Utang Lancar Masih Dikurangi Dengan Non Interest Bearing Current Liabilities Atau Utang Lancar Tanpa Bunga Wessel Bayar Ini Termasuk Salah Satu Utang Yang Tanpa Bunga Apa Wessel Bayar Itu Jadi Wessel Bayar Itu Adalah Surat Pernyataan Surat Pernyataan Kalau Mau Pembayar Sesuai Dengan Tanggal Jatuh Tempo Yang Tertulis Dalam Wessel Itu Kemudian Untuk Mencari Apakah Efeknya Kita Harus Melihat Selisihnya Antara NOWC Di 2022 Dengan 2021 Ternyata Menunjukkan Gimana Ini Naik Atau Turun Naik 650 Ke 800 Maka Artinya Apa NOWC Yang Naik Artinya Perusahaan Mempunyai Lebih Banyak Aset Operasional Atau Aset Lancar Dibandingkan Dengan Apa Utangnya Perusahaan Gitu Nah Nanti Kalau Kita Ingin Lebih Menganalisa Lagi Kira-kira NOWC Itu Bisa Naik Itu Disebabkan Oleh Apa Gitu Laporan Laporan Rugi Itu Menunjukkan Apa Kalau Kita Pengen Berapa Perusahaan Ini Labanya Berapa Lihatnya Jangan Di Nereca Tapi Lihatnya Di Laba Rugi Nah Untuk Tampilan Laba Rugi Itu Seperti Ini Jadi Penjualan Dikurangi Dengan Biaya Itu Akan Ketemu EBIT EBIT Itu Earning Before Interest And Tax Earning Berarti Laba Ini Juga Laba Tapi Sebelum Dikurangi Dengan Interest Itu Bunga Dan Tax Pajak Kalau Dikurangi Bunga Dia Jadi EBT Kalau Nanti Dikurangi Dengan Pajak Dia Jadi EAT Earning After Tax Kemudian Baru Dividend Nah Ingat Dividend Ini Tidak Boleh Masuk Di Biaya Jadi Begitu Kita Tau Kita Dapat Laba Segini Tahun 2022 2021 Sekian Maka Baru Ini Bisa Dikurangi Dengan Kita Tentukan Dari 117 Itu Yang Kita Bagikan Sebagai Dividend 57,5 Kalau Yang 2021 53 Sehingga Labaneto Setelah Dividend Itu Adalah Cuman Ini Gitu Ya Nah Dari Labarugi Ini Apa Yang Bisa Kita Hitung Ya Kalau Sebuah Kalau Pimpinan Kita Ini Labaruginya Seperti Ini Saya Mau Invest Kira-kira Cuan Enggak Gitu Ya Kita Analisa Dulu EPS Bagaimana DPS Bagaimana BVPS Bagaimana Kita Lihat Dulu EPS Earning Per share Berarti Laba Per lembar Sahab Kita Lihat Dulu Laba Bersih EPS Adalah Dengan Dengan Rumus Laba Bersih Dibagi Dengan Sahab Biasa Yang Beredar Tadi 50 Juta Ternyata Di Tahun 2022 Itu Kita Dapat Laba Bersih Ini 117 Ya Maka Per lembar Sahab Itu Kita Untungnya 2,35 Kalau DPS Namanya DPS Dividend Per share Maka Untungnya Per Dividend Untung Keuntungan Dividend Perlembar Sahab Itu Berapa Kita Bagi Dividend Yang Tahun 2022 Dibagi Dengan 50 Juta Lembar Ketemu Ini Dan BVPS Ya Itu Apa BVPS Nilai Buku Nilai Buku Perlembar Sahab Dari Mana Ini 940 Dibagi 50 Jadi Total Equitas Total Equitasnya Berarti Kita Lihat Dari Mana Equitas Itu Letaknya Bukan Di Labar Ruki Tapi Di Neraca Ini 940 Ya Mesti Enggak 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 Masih Gampang Kok Ini Nah Kemudian Untuk Yang Tahun 2021 Kita Hitung Dengan Rumus Yang Sama Sehingga Bagaimana Kalau Kita Membandingkannya Kita Lihatnya Begini EPS 2001 2,44 Jadi Labanya Perlembar Itu adalah 2,44 Tahun Berikutnya 2,35 Berarti Turun Atau Naik Turun Bu Ya Turun Bagus Enggak EPS Turun Kurang Bagus Ya Kurang Bagus Kemudian Yang DPS 1,06 2022 1,15 Turun Atau Naik Naik Bagus Jadi Dividenya Itu Naik Perlembar Saham Itu ya BVPS Nilai Bukunya Kalau Yang Ini 17,6 18,8 BVPS Bagus Naik Nah Ini Bisa Kita Sarankan Kepada Pimpinan Kita Ini Saya Coba Bandingkan Langsung BPS DPS BVPS Berikutnya Yang Ketiga Adalah Laba Ditahan Atau Statement Of Retained Earning Bentuknya Seperti Apa Bentuknya Adalah Saldo Ekuitas Adalah 8,80 Ini Saldo Awal Kemudian Kalau Tadi Kita Tahu Laba Bersih 117 Dari Sini Ini Tahun 2022 Kita Lihat Di Sini Kemudian Kalau Laba Itu Pasti Menambah Sifatnya Jadi Dulu Modalnya Berapa Ketambahan Laba Kalau Ruki Pasti Mengurangi Dividend Pasti Mengurangi Karena Dividend Itu Mengurangi Modal Kita Kenapa Mengurangi Karena Duitnya Dananya Kita Bagikan Kepada Para Pemegang Saham Sehingga Mengurangi Modal Awal Kita Jadi 8,80 Tambah 117 Dikurangi 57 Ketemu 60 Sehingga 9,40 Dari mana Ini kan Plus ya 8,80 Ditambah 60 Ketemu 9,40 Nah Dari Labaditahan Ini Nanti Kita Bisa Menganalisa Lagi Tapi Dimatching Sama Arus Kas Bersih Yang Keempat Adalah Arus Kas Bersih Laporan Arus Kas Bersih Ini Laporan Arus Kas Yang Mencakup Faktor Yang Berdampak Pada Arus Kas Jadi Arus Kas Ini Gambarannya Adalah Segala Aktivitas Kita Yang Mengakibatkan Cash In Flow Dan Cash Out Flow Kas Masuk Dan Kas Keluar Contoh Misalnya Kita Beli Apa Namanya Mesin Pasti Ada Uang Keluar Kalau Kita Terima Ada Orang Beli Produk Kita Berarti Ada Penjualan Maka Ada Cash Cash In Flow Cash Masuk Kalau Kita Ingin Bedakan Jenis Jenis Aktivitas Itu Ada Tiga Aktivitas Aktivitas Operasi Investasi Pembiayaan Ya Aktivitas Operasi Ada Masuk Ada Keluar Investasi Juga Sama Semuanya Masing-Masing Ada Masuk Ada Keluar Ada Masuk Ada Keluar Pembiayaan Pendanaan Juga Begitu Kalau Operasi Itu Maksudnya Apa Karus Kas Operasi Itu Adalah Kas Yang Berasal Dari Operasi Normal Contoh Misalnya Kita Jual Kita Menerima Penjualan Atau Kita Bayar Biaya Biaya Operasional Itu Masuk Di Arus Kas Operasional Kalau Terima Pendapatan Dari Penjualan Berarti Kas Masuk Harus Kas Operasi Itu Masuk Di Cash In Flow Kalau Bayar Biaya Operasional Berarti Cash Outflow Kalau Arus Kas Investasi Jangka Panjang Mencakup Investasi Membeli Atau Menjual Aktif Tetap Ini Masuk Di Aktifitas Jangka Panjang Kalau Menjual Berarti Ini Masuk Di Membeli Membeli Berarti Cash Outflow Mengurangi Dana Kita Menjual Aktif Berarti Cash Inflow Masuk Di Jenis Investasi Jangka Panjang Satu Lagi Arus Kas Pembiayaan Atau Pendanaan Biasanya Tentang Apa Ini Mencakup Kas Yang Di Proles Selama Tahun Berjalan Dengan Menerbitkan Utang Jangka Pendek Utang Jangka Panjang Atau Saham Jadi Kalau Saya Misalnya Jual Saham Maka Ada Duit Masuk Cash Inflow Dari Aktifitas Pembiayaan Itu Pendanaan Kalau Saya Bayar Dividen Ya Bayar Dividen Dengan Cara Bayar Dividen Adalah Cash Atau Tunai Maka Ada Cash Outflow Dari Aktifitas Pembiayanya Jadi Masing-masing Itu Ada Inflow Dan Outflow Kalau Inflow Berarti Menambah Kalau Outflow Berarti Mengurangi Dana Kita Nah Sekarang Dari Aruskas Itu Laporan Aruskas Itu Contohnya Adalah Seperti Ini Laporan Kegiatan Operasional Laba Berarti Menambah Penyusutan Sekarang Kenapa Kok Penyusutan Itu Sifatnya Nambah Ada Yang Tahu Penyusutan Itu Kan Biaya Penyusutan Kenapa Kok Itu Nambah Ada Yang Punya Pendapat Kenapa Kok Penyusutan Itu Disini Sibutnya Bukan Minas Padahal Itu Kan Biaya Mungkin Karena Dari Penyusutan Mungkin Dari Apa Penyusutan Atau Amortisasi Itu Mengurangi Baya Operasi Kurang Tepat Kenapa Kok Dia Ini Plus Bukan Minas Kalau Kenaikan Persediaan Kan Jelas Minas Kenapa Karena Dengan Kenaikan Persediaan Berarti Kita Beli Persediaan Kalau Belikan Berarti Kurangi Dana Uang Kita Kenaikan Pihutang Usaha Kenapa Kok Minas Kira-kira Pihutang Berarti Kita Ngutangin Orang Berarti Duit Kita Berkurang Minus Kenaikan Utang Usaha Kenapa Kok Plus Karena Dengan Naik Utang Kita Naik Berarti Kita Ngutang Ke Orang Lain Ada Duit Masuk Plus Nah ini Kenapa Penyusutan Ini kan Biaya Mengurangi Aktifat Tetap Kita Tadi katanya Di laporan Labaruki Ada Biaya Penyusutan Karena Sebetulnya Biaya Penyusutan Ini Realnya Itu Tidak Terjadi Uang Keluar Coba Anda Lihat Tidak Ada Transaksi Bukan Transaksi Kas Keluar Itu Hanya Sifatnya Ngurangin Aktifa Tetap Yang Sudah Kita Miliki Realnya Tidak Ada Uang Keluar Kita Hanya Menyusutkan Saja Makanya Di Arus Kas Ini Kalau Ada Penyusutan Itu Kodenya Adalah Tidak Ada Minusnya Gitu Ya Operasi Dari Apa Saja Ini Kalau Kegiatan Investasi Jangka Panjang Berarti Kita Nambah Pabrik Beli Pabrik Gitu Ya Kalau Belikan Duit Kita Berkurang Maka Minus Disini Jadi Ini Kan Bisa Plus Bisa Minus Tergantung Konteksnya Disini Kenaikan Wessel Bayar Kenaikan Wessel Bayar Berarti Kita Ngutang Ngutang Ke orang Ngutang Berarti Nambah Duit Begitu Seterusnya Ya Nah Kemudian Kita Lihat Disini Arus Kas Bersih Yang Disini Ini Tidak Sama Dengan Laba Ya Tidak Sama Dengan Laba Akutansi Yang Dilaporan Laba Ruki Tadi Kenapa Karena Dilaba Akutansi Menekankan Pada Penghitungan Laba Sedangkan Arus Kas Mencatat Semua Transaksi Yang Berhubungan Sama Kas Jadi Kalau Misalnya Kita Beli Kalau Beli Secara Kredit Berarti Belum Ada Uang Keluar Itu Tidak Masuk Kalau Uang Kita Belinya Secara Tunai Baru Masuk Di Uang Kas Intinya Arus Kas Itu Yang Berhubungan Dengan Kas Itu Masuk Dan Kas Keluar Kalau Hanya Kita Beli Secara Kredit Atau Kita Jual Secara Kredit Belum Ada Duit Jangan Masukin Di Arus Kas Karena Nggak Ngefek Kas Tapi Kalau Dilaba Akutansi Meskipun Apa Namanya Sebuah Transaksi Itu Belum Ada Duitnya Maka Masuk Di Pehitungan Laba Akutansi Nah Kemudian Kalau Di Arus Kas Ini Ada Kita Bisa Ngitung Ngef Net Cash Flow Itu Adalah Dari Laba Bersih Ditambah Dengan Depresiasi Kenapa Ditambah Tadi Karena Ini Bukan Transaksi Kas Kita Sudah Kurangkan Di Laporan Laba Rugi Maka Di Arus Kas Harus Ditambahkan Oke Jadi Ini Laba Akutansi Atau Arus Kas Jadi Kadang Kalau Kita Mau Invest Mau Invest Kita Lihat Lebih Seneng Lihat Laba Ruginya Atau Arus Kas Biasanya Investor Itu Lebih Tertarik Pada Arus Kas Bersih NCF Daripada Lihat Laporan Laba Rugi Kenapa Karena Di Arus Kas Ini Yang Tadi Ini Di Arus Kas Yang Ini Itu Dia Bisa Menentukan Dia Bisa Lebih Apa Namanya Arus Kas Bersih Ini Dia Tertarik Karena Menentukan Dividen Bisa Lihat Menentukan Dividen Yang Dibayarkan Atau Model Yang Di Inversikan Untuk Menunjang Kertumbuhan Sehingga Pada Kalanya Memang Laporan Laba Rugi Itu Tidak Tidak Begitu Menarik Bagi Para Investor Investor Lebih Tertarik Realnya Arus Kas Itu Seperti Apa Gitu Ya Nah Dari Apa Namanya Dari Laporan Laba Rugi Tadi Kita Bisa Menghitung Sebetulnya Yang Namanya Nopat Nopat Itu Adalah Net Operation Profit After Tax Laba Operasi Setelah Paca Apa Apa Itu Nopat Laba Yang Dipulai Perusahaan Ketika Perusahaan Ini Tidak Punya Utang Dan Hanya Memegang Aset Operasional Dari Mana Rumusnya Rumusnya Adalah Dari EBIT EBIT Tadi Apa In TIERNING Before Interest Entek Jadi Laba Sebelum Bunga 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 Itu Biasanya Kalau Kita Punya Utang Ada Biaya Bunga Dan Pajak Dikalikan Satu Minus Sekian Persen Pajak Tadi Saya Lihat Persentase Pajaknya 40 Satu Min 40 Sama Dengan 60 Nah Kita Lihat Disini Nopat Tahun 2022 Sama 2021 2021 Petemunya 157 22 170 Gitu Ya Jadi Naik Atau Turun Nopatnya Nopatnya Naik Atau Turun Naik Ya Betul Naik 157 Ke 170 Naik Dulu Dari 157 Ke 170 Naik Oke Kemudian Dari Aruskas Laporan Aruskas Itu Kita Bisa Menghitung FCF Apa Itu FCF Free Cash Flow Ini Rumusnya Keliru Kok CFC FC FTF Ini Jadi Apa Itu Free Cash Flow Itu Adalah Sejumlah Kas Yang Dapat Diambil Tanpa Membayakan Jadi Kalau Kita Pengen Ngambil Duit Itu Boleh Ya Boleh Tapi Harus Hitung FCF Nya Dulu Jadi Bisa Diambil Tapi Enggak Membayakan Kemampuan Kemampuan Perusahaan Dalam Beroperasi Dan Menghasilkan Aruskas Di Masa Datang Jadi Amannya Itu Ngambil Berapa Dihitung Dengan Cara Bagaimana Ini Ebit Dikalikan Satu Min Pajak Ditambah Penyusutan Dan Amortisasi Kalau Ada Bedanya Apa Tadi Depresiasi Amortisasi Ini adalah Aktifat Tetap Berwujud Ini Aktifat Tetap Tidak Berwujud Yang Berwujud Contohnya Gedung Kendaraan AC Mesin Kalau Tidak Berwujud Contohnya Adalah Pahak Paten Merk Dagang Itu Masuk Di Amortisasi Kemudian Dikurangi Belanja Modal Belanja Modal Kemudian Ditambah Dengan Selisih NOWJ NOWJ Tadi Sudah Kita Hitup Sehingga Kita Bisa Lihat EBIT Ini Kemudian Penyusutannya Ini Belanja Modal Itu Diwakili Arus Kas Investasi Jadi Jadi Arus Kas Ada Investasi Ada Operasional Ada Pembelanjaan Pendanaan Nah NOWJ Sebesinya Tahun 2002 Segini 2001 Segini Kita Masukkan Rumus Maka Ketemu Jadi Kalau Kita Baca Disini Berapa Arus Kas Bebas Sejumlah Ini 109,7 Gitu Ya Yang Terakhir Adalah Sistem Pajak Penghasilan Nah Ini Penting Juga Kalau Kita Lihat Nanti Menentukan Apa Namanya Intinya Kita Mendapatkan Modal Itu Apakah Dengan Perhitungan Utang Kalau Utang Itu Berarti Ada Biaya Ada Biaya Bunga Nah Biaya Bunga Kena Pajak Enggak Gitu Ya Atau Kita Bukan Ngutang Tapi Kita Mengeluarkan Lembar Sahab Tapi Resikonya Kita Harus Ada Memberikan Devidan Nah Devidan Kena Pajak Enggak Nah Itu Jadi Setelah Kita Milih Ternyata Oh Kena Pajak Oh Enggak Kena Pajak Sebelumnya Kita Harus Pelajari Dulu Bahwa Pajak Itu Ada PPH Individu Ada PPH Perusahaan PPH Individu Itu Berarti Perorangan Pajak Atas Devidan Dan Pendapatan Bunga Yang Diterima Perorangan Jadi Kalau Misalnya Saya Menerima Devidan Si A Bukan PTA Saya Si Junior Misalnya Punya Menanamkan Saham Kepada Perusahaan Kemudian Akhir Tahun Saya Terima Devidan Maka Devidan Itu Kena Pajak 10% Ada Lagi Misalnya Saya Ngutangin Orang Ngutangin Orang Otomatis Saya Dikasih Bunga Kedapatan Bunga Bagi Saya Bunga Yang Saya Terima Itu Kena Pajak PBA 23 Kemudian Harus Kita Hitung Keuntungan Modal Dan Pendapatan Biasa Ada Yang Sifatnya Capital Gain Ada Yang Ordinary Income Sebaliknya Kalau Kita Mempunyai Badan Hukum Jadi Kalau Kita Sebuah Perusahaan Bukan Individu Kalau Kita Sebuah Perusahaan Kita Punya Investasi Ke Perusahaan Kemudian Kita Menerima Devidan Devidan Diterima Diterima oleh PT Junior Kalau Tadi kan Junior Sekarang PT Junior Terima Dividan Itu berarti Kena Pajak Juga Kalau Saya Ngutangin Orang Lain Saya PT Junior Ngutangin Orang Lain Berarti Saya Terima Bunga Dari Orang Lain Maka Saya Terima Pendapatan Bunga Bunga Yang saya Terima Juga Kena Pajak Sekarang Enak Mana Kita Main Bunga Bunga Bungaan Atau Dividen Dividenan Jadi Bunga Bungaan Atau Dividen Dividenan Kalau Kita Mendanai Usaha Kita Dengan Utang Berarti Kita Harus Berhadapan Dengan Bunga Bagi Pihak Yang Ngutangin Pasti Menerima Pendapatan Bunga Bagi Pihak Yang Ngutang Berarti Punya Atau Harus Membayar Biaya Bunga Kalau Dividen Bagaimana Bunga Bungaan Tapi Dividen Dividenan Kita Coba Yang Bunga Bungaan Ya Kalau Saya Ngutangin Orang Berarti Saya Terima Pendapatan Bunga Pendapatan Bunga Itu Kena Pajak Kalau Biaya Bunga Saya Ngutang Ke Orang Ya Berarti Saya Ngutang Ke Bank Misalnya Saya Bayar Biaya Bunga Biaya Bunga Yang Dibayar Perusahaan Adalah Beban Yang Bisa Dikurangkan Jadi Dianggap Sebagai Biaya Masuk Sebelum Perhitungan EBIT Sedangkan Dividen Enggak Nah Ini Yang Menguntungkan Kalau Saya Ngutang Bang Biaya Bunganya Bisa Dianggap Sebagai Biaya Sehingga Labanya Kecil Laba Kecil Berarti Laba Pajaknya Juga Kecil Beda Sama Ini Kalau Dividen Kalau Saya Mendapatkan Dana Dari Dengan Cara Mengeluarkan Saham Maka Otomatis Saya Harus Bayar Dividen Dividen Ini Biaya Saya Keluarkan Tidak Boleh Biaya Dividen Tidak Boleh Dividen Itu Masuknya Diterakhir Setelah Ketauan EAT Baru Dikurangi Dengan Dividen Seperti Tadi Maka Kalau Dilihat Seperti Ini Dari Sisi Pajak Lebih Menguntungkan Mana Lebih Menguntungkan Kalau Saya Utang Bank Karena Bunganya Bisa Dianggap Sebagai Biaya Otomatis Labanya Kecil Laba Kecil Pajaknya Juga Kecil Itu Kalau Kita Main Bunga Bungaan Kita Ngutang Otomatis Berhadapan Dengan Bunga Tetapi Kalau Saya Tidak Dengan Ngutang Dengan Dengan Saham Saja Membiayai Apa Namanya Dana Membuat Usaha Tapi Dananya Berasal Dari Mengeluarkan Saham Maka Saya Dihadapkan Sama Dividen Nah Dividen Ini Kenapa Pajak Berganda Pertama Apa Laba Yang Dibabani Pajak Ini Harus Dibayar Oleh Perusahaan Pertama Sudah Laba Kena Pajak Eh Dividen Yang Diterima Oleh Si Investor Ini Kena Pajak Pisan Gitu Ya Jadi Kalau Dilihat Dari Sisi Pajak Memang Lebih Menguntungkan Kalau Kita Ngutang Bank Ya Karena Biayanya Bisa Dikurangkan Oke Mungkin Ini Yang Bisa Saya Sampaikan Sebelum Saya Ke Breakout Room Kira-kira Ada Yang Pengen Didiskus Ya Sudah Pada Capek Kita Malam-malam Ngitung-hitung Terus Ini Sebentar Atau Langsung Ke Bu Izin Bertanya Bu Bentar Saya Tadi Lihat Yang Mana Yang Ada Yang Tentang Perhitungan Apa Laba Bersih Kayak Gitu Bu Laporan Laba Rugi Nah Ini Kan Ada Keterangan Saham Biasa Yang Beredar Itu 50 Juta Itu 50 Jutanya Memang Dari Si Perusahaan Tersebut Sudah Diketahui Apa Bagaimana Ya Bu Oh Ya Sudah Diketahui Sudah Diketahui Ini Kan Ya Ya Yang Itu Yang Bagian Itu Ya Sudah Diketahui Oke Ada Lagi Kalau Tidak Ada Langsung Ya Sudah Terlihat Nah Oke Untuk Yang Break Out Room Ini Bu Bu Lilis Kita Coba Di Sini Pertanyaan 1 Sampai 4 Nanti Break Out Room Di Soal Yang Ke 6 Kita Coba Bahas Dulu Bersama Yang Pertanyaan Pertama Kira-kira Ada yang Bisa Bantu Menghitung EPS Itu Bagaimana Maksudnya Manfaatnya Apa Kita Menghitung EPS Earning Per Share Berarti Kita Tahu Berapa Laba Perlembar Saham Gitu Ya Sehingga Manfaatnya Apa Menghitung EPS Ini Untuk Mengevamilasi Kinerja Penilaian Saham Juga Bu Jadi Ini Adalah Indikator Kinerja Perusahaan Itu Yang Menunjukkan Apa Seberapa Banyak Laba Yang Dihasilkan Per Satu Lembar Saham Yang Beredar Jadi Saya Ulangi EPS Ini Adalah Manfaatnya Adalah Bisa Menjadi Indikator Indikator Kinerja Perusahaan Yang Menunjukkan Seberapa Banyak Sih Laba Yang Dihasilkan Per Lembar Saham Yang Beredar Gitu Yang Yang Nomor Dua Mungkin Ada Yang Punya Pendapat DPS Singkatan Dari Dividend Per Share Siapa Namanya Sulfi Dapah Dividend Per Share Itu Biasanya Jumlah Yang Dibagikan Kepada Pemegang Saham Per Lembar Saham Serta Memiliki Manfaat Mengukur Pengembalian Keuntungan Menarik Investor Serta Stabilitas Keuangan Bu Jadi Dividend Per Share Namanya Dividend Maka Per Lembar Saham Itu Berapa Dividend Yang Diterima Gitu Ya Kalau DPSnya Lebih Tinggi Berarti Maksudnya Bagaimana DPS Yang Tinggi DPS 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 Naik Daripada Yang Tahun Kemarin Berarti Investor Menerima Dividend Naik Sekian Rupiah Dari Tahun Yang Lalu Semakin Semakin Tinggi DPSnya Maka Investor Semakin Seneng Ya Karena Dianggap Ini adalah Return Yang Dia Terima Yang Nomor Tiga Saya Bu Siapa Fitri BVPS BVPS Penilaian Sinerja Anansi Investor Untuk Membandingkan Nilai Perusahaan Dengan Harga Pasar Saham Juga Bisa Untuk Basar Untuk Keputusan Strategis Indikator Stabilitas Jadi Ini Semakin Berarti Semakin Tinggi BVPS Semakin Bagaimana Bagus Atau Enggak Semakin Bagus Ya Nilai Buku Perselembarnya Naik Nah Sekarang Soal Yang Keempat Ini Ada Laporan Labah Ruki PT GLSM Ya Nah Ini Ada Labah Persis Lapaca EAT 1,6 M Kalau Misalnya Jumlah Lembar Saham Yang Beredar Itu 10 Juta Lembar Berarti Berapa EPS Laba Perlembar Saham Berapa Tadi Udah Hitung Sekitar 160 Perlembar Saham Dari Laba Bersih Dibagi Jumlah Saham Beredar Ya Betul Ini 1,6 M Dibagi Dengan 10 Juta Gampang Ya Sekarang Yang Nomor 5 Kalau Perusahaan Itu Membayar Dividen 100 Juta Ya Saham Yang Beredar Adalah 1 Juta Berapa DPS nya 100 Ya Dibagi Ya Tinggal Dibagi Ya Dibagi Dibagi Ini Ini Soal Yang Keenam Ini Yang Agak Butuh Pemikiran Ya Ini Baginya Gimana Ya Bu Lilis Mestinya Bu Lilis Berarti Coba Ini Ada Berapa Pertanyaan Ya Ada Empat Ada Empat Untuk Membaginya Ini Total 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 Absen Sudah Sudah Tahu Absen Ini Nomor Absen Berapa Gitu Tahu Belum Tahu Tahu Beda Lagi Bedanya Oke Jadi Gini Aja Saya Bagi Dua Aja Yang Merasa Cewek Gitu Baginya Gitu Mengerjakan A Dan B Yang Merasa Laki Laki C Sama D Jadi Bagian Dua Dua Nanti Secara Acak Saya Mungkin Menanyakan Apa Namanya Hasil Dari Apa Namanya Hitungannya Ya Nah Yang Ditanyakan Ini Adalah NWC Kemudian NOWC NOPAT Sama NFC Gitu Ya Minta Waktu Berapa Menit 15 Menit 15 Menit Cukup Cukup Gak Cukup 20 Menit 20 Ya Oke 20 Menit Oke Mulai Dari Sekarang Ini 18 17 Berarti 18 37 Ya Oke 18 37 Silahkan Sudah 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 Lagi Dirapi-rapihin Sebentar Oke Sambil Dicocokkan Ya Hasil Pekerjaannya Sambil Nanti Penghitungannya Cocok-cocokan Kita Untuk NWC Terjadi Kenaikan Atau Penurunan NWC NWC Penurunan Saya Hitungnya Terjadi Penurunan NWC Turun NWC Kira-Turun Kenapa Ya Oke Jadi Dari 6 42 Menuju 276 Berarti NWC Itu Turun Nah NWC Turun Itu Bisa Dicebabkan Karena Bisa Dicatat Ya Ada Beberapa Hal Jadi Kalau Nanti Misalnya Pimpinan Anda Apa Namanya Menanyakan Kenapa NWC Itu Bisa Turun Itu Ada Terjadi Karena Beberapa Sebab Ya Pertama Karena Aset Lancarnya Memang Turun Jadi Dari Aset Lancar Ini Memang Turun Misalnya Apa Aset Lancar Tadi Misalnya Pengurangan Kas Ya Kemudian Pemberian Piutang Gitu Kan Kemudian Kenaikan Persediaan Nah Ini Bisa Menyebabkan NWC Turun Pertama Penurunan Aset Lancar Bisa Jadi Karena Peningkatan Wajiban Lancarnya Ya Utang Lancarnya Naik Jadi Misalnya Kalau Perusahaan Ini Punya Utang Lancarnya Meningkat Misalnya Upah Pinjaman Atau Kewajiban Yang harus Dibayarkan Segera Ini Maka Bisa Mengakibatkan NWC Turun Apalagi Bisa Jadi Karena Adanya Pengeluaran Pengeluaran Atau Biaya Operasional Yang Besar Jadi Contohnya Investasi Yang Besar Dalam Aset Misalnya Aset Tetap Atau Aktifalancar Jadi Jadi Pengeluaran Operasional Lebih Tinggi Akan Mengurangi Apa Mengurangi Kas Dan Aset Aset Lancar Lainnya Bisa Jadi Karena Apa NWC Turun Ini Bisa Jadi Karena Penurunan Penjualan Coba Nanti Dilihat Apakah Penjualan Turun Atau Disebabkan Oleh Yang Lain Bukan Disebabkan Oleh Ini Jadi Penurunan Pendapatan Atau Penjualan Ini Akan Mempengaruhi Kas Ya Mempengaruhi Kas Kalau itu Kredit Akan Mempengaruhi Hitung Sehingga Apa Kalau Turun Maka NWC Nya Juga Turun Itu ya Yang Pertama NWC Nya Naikan Naikan Dari 19 Ke 20 Ya Naik Ya Seratusan Ya 70 Naiknya Bu Ya NWC Naik Ini Bisa Jadi Karena Apa Ya Bisa Jadi Karena Sama Dengan NWC Tadi Peningkatan Penjualan Jadi Pertumbuhan Pendapatan Pertumbuhan Pendapatan Ini Dapat Meningkatkan Apa Pihutang Ya Dan Meningkatkan Apa Persediaan Karena Kalau Kita Jual Banyak Otomatis Stok Kita Juga Bertambah Terus Jadi NWC Berdampak Positif Kemudian NWC Itu Naik Bisa Jadi Karena Tadi Apa Peningkatan Persediaan Jadi Untuk Memenuhi Permintaan Dari Customer Yang Lebih Tinggi Bisa Jadi Apa Selain Itu Selain Peningkatan Penjualan Peningkatan Persediaan Bisa Jadi Karena Penurunan Kewajiban Lancar Atau Penurunan Utang Lancar Ya Kan Kalau Perusahaannya Bayar Utang Lancar Atau Utang-utang Yang lainnya Ini Bisa Apa Akhirnya Mengurangi Kewajiban Sehingga Kalau ini Kecil Maka NUJ Jadi Tinggi Apalagi Bisa Jadi Karena Investasi Dalam Operasional Jadi Peningkatan Aset Lancar Asetnya Ini Bertambah Gitu Ya Hitungnya Sama Kan Kita Ya Mungkin Ada Hitungan Yang Lain Tidak Sama Dengan Hitungan Bu Yunir Sama Ya Sama Bu Sekarang Yang Hitung Nopat Pengusia Kan Ini Ebit Dikali Satu Dikurangin Tax Rate Bu Yunir Hitungnya Ini 1914 Kemudian Di tahun 2020 Turun Jadi 78 Nopatnya Turun Betul Anda Menghitungnya Gimana Turun Juga Sama Sama Ya Jadi Kalau Nopat Turun Itu Penyebabnya Apa Biasanya Kira-kira Kalau Dari Rumus Ini Nopat Turun Itu Bisa Disebabkan Karena Penurunan Penjualan Ya Jadi Kalau Penjualan Turun Akibat Misalnya Customer Juga Tidak Banyak Yang Minta Produk Kita Kita Kehilangan Pelanggan Ini Nopat Pasti Berhubungan Berdampak Langsung Ya Kemudian Bisa Jadi Karena Apa Biaya Operasionalnya Naik Jadi Kalau Biaya Produksinya Itu Naik Kos Kemudian Harus Menanggung Biaya Tenaga Kerja Biaya Overhead Pabrik Itu Pasti Akan Mengurangi Laba Bersih Setelah Pajak Ya EAT Apalagi Bisa Jadi Karena Ini Biaya Sewa Biaya Sewa Atau Interesnya Biaya Sewa Atau Penyusutan Biaya Penyusutannya Tinggi Sehingga Dengan Dengan Adanya Kenaikan Biaya Sewa Atau Penyusutan Dari Aktifah Setup Itu Pasti Mempengaruhi Laba Operasional Ya Biayanya Terlalu Tinggi Apalagi Apalagi Nopat Bisa Turun Itu Karena Ada Perubahan Kebijakan Tarif Pajak Gitu Ya Jadi Kalau Ini Tarif Pajaknya Naik Ya Maka Berdampak Langsung Terhadap Nopatnya Jadi Pemerintah Menaikkan Apa Namanya Persentase Dari Tarif Pajak Ini Pengaruhnya Langsung Keno Gitu Ya Sama Ya Hitungan Kita Kemudian NCF Net Cash Flow Naik Atau Turun 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 Ya 43 Dollar Kalau Kita Lihat Dari Sini Kira Kira Apa Penyebabnya Apa Penyebabnya Kalau Kita Lihat Rumus Di Sini Net Cash Flow Turun Kita Lihat Dari Rumus Sini Itu Pertama Bisa Jadi Karena Apa Penurunan Penjualan Jadi Berkurungan Penjualan Atau Pendapatan Ya Ini Langsung Menurunkan Marus Cash Apalagi Penyebabnya Bisa Jadi Karena Peningkatan Biaya Operasional Biaya Produksinya Naik Biaya Tenaga Kerja Naik BOP Naik Gitu Ya Apalagi Bisa Jadi Karena Kenaikan Utang Ya Jadi Pembayaran Utang Yang Lebih Tinggi Dari Biasanya Itu Ya Termasuk Bunga Ini dapat Mengurangi Gas Yang Tersedia Bisa 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 Apa Lagi Termasuk Seleri Naik Sibuk Boleh Ya Karena Termasuk Seleri Itu Biaya Prasional Jadi Uangnya Dananya Terkuras Di Situ Bisa Jadi Karena Masalah Likuiditas Juga Bisa Kesulitan Mengelola Piutang Atau Persediaan Ini Bisa Menyebabkan Masalah Arus Gas Kenaikan Pajak Juga Bisa Biasanya Tarifnya 2% Jadi 4% Jadi Lebih Banyak Uang Kas Yang Harus Keluar Apalagi Bisa Jadi Karena Kerugian Prasional Ya Itu Juga Bisa Mengurangi NJF Oke Berarti Termasuk Ketersediaan Bahan Baku Juga Ya Bu Kalau Bahan Baku Naik Dia Juga Bisa Menurun Ya Pengaruh Juga Termasuk Di Peningkatan Biaya Produksi Tadi Oke Cukup Ada Lagi Mungkin Yang Ingin Didiscuss Jam Berapa Ini Kita Oh Ini Kurang 10 Menit Oke Cukup Kayaknya Oke Ini Sudah Kita Bulilis Bisa Bisa Mungkin Diakhiri Halo Bu Lili Oh Ya Mas Ical Mas Ical Ya Tadi Ibu Lili Sakit Jadi Saya Sakit Berikan Ini Tidak Hanya Sekedar Teori Tapi Kalau Bisa Nanti Apabila Nanti Pimpinan Anda Ingin Apa Namanya Ingin Berdiskusi Dengan Anda Tentang Keinginannya Untuk Menanamkan Saham Atau Berinvestasi Dalam Betul Obligasi Dan Saham Anda Paling Tidak Bisa Memberikan Masukan Ya Dari Materi Yang Saya Berikan Hari Ini Oke Demikian Yang Bisa Saya Sampaikan Mudah Mudah Sangat Bermanfaat Buat Anda Semua Kalau Tidak Hari Ini Mungkin Di Hari-hari Yang Lain Ya Pada Saat Aktifitas Anda Di Pekerjaan Anda Untuk Selanjutnya Oke Saya Akhiri Mas Ejal Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Wabarakatuh Terima kasih Bu Ibu Ketinggalan Itu tugas Yang tadi Dikumpulin Yang Sebelum Breakout Room Yang tadi Yang PPT Pertama Yang PPT Yang PPT Pertama Itu Ada Di Ini Ada Di PPT Enggak Buat Pengumpulannya Bu Pengumpulannya Jadi satu Di The Learning Bisa Soalnya Kita belum Pernah Yang tugas Satu Itu Dibuatkan Google Form Yang tugas Satu Itu Bukan Sika Ica Seperti Biasa Pengumpulannya Pakai Draftnya Ibu Nanti Dikirim Linknya Itu Tapi Akan Di Infoin Di Group Lagi Kan Ya Pasti Ya Nanti Atau Saya Buatkan File File Aja PDF Mas Ical Ya Betul Nanti Saya Posting Di The Learning Terus Saya Buatkan Google Form Oke Oke Mas Ical Terima kasih Semuanya Terima kasih Juga Ibu Yuniar Semuanya Terima kasih Terima kasih Selamat Selamat Istirahat Sama Sama Ical Nggak Dipoto Ical Ical Seri Bukan Tunggu Mau foto Dulu Ical Foto Lagi Cakep Ini Boleh Ayo On Cam Bapak Ibu Ini Belum On Cam Semua Ini Ya Saya Kasih Pantun Buat Penyemangat Kita Semuanya Boleh Boleh Jawa Jawa Cakup 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 Begitu Terang Cakup 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 Culiani Acia Itu Gemilang Wow Cakup Hati pun Senang Berangkat Wah Pinter Oke Terima kasih Semuanya Semuanya Terima kasih Bu Waalaikumsalam Banyak Bu Yonia Waalaikumsalam Terima kasih Kak Ical Sama-sama Ibu Sylvie Terima kasih Kak Ical Sama-sama Ibu Antti Sama-sama Bapak Dhani Terima kasih Kak Terima kasih Sama-sama Ibu Dia Sama-sama Sama-sama